Pemirsa Ketua DPR Puan Maharani menerima gelar Dr. Honoris Kausa dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Dalam pidato penganugerahan gelar Dr. Kehormatan yang diterimanya, Puan menekankan negara perlu menjamin terwujudnya manusia Indonesia berbudaya Indonesia, bukan berbudaya bangsa lain di tengah era revolusi industri saat ini. Acara pemberian gelar Dr. Honoris Kausa kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Jumat sore berlangsung melalui sidang terbuka di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Puan merupakan orang ke-13 yang mendapatkan gelar Dr. Honoris Kausa oleh Undip. Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini diantaranya Megawati Soekarno Putri, Bambang Susatyo, Yusuf Kala, para menteri, serta kalangan pengusaha dan praktisi media termasuk pemimpin redaksi Berita 1 TV Primus Durimulu. Puan menyampaikan pidato kepenganugerahan gelar Dr. Penghormatan berjudul Kebudayaan sebagai landasan utama membangun manusia Indonesia berpancasila menuju era masyarakat 5.0. Menurut Puan, revolusi industri 4.0 telah mengubah cara hidup manusia dengan mengaburkan batas ruang antara dunia maya dan dunia fisik. Revolusi industri 5.0 memberikan ruang bagi terintegrasinya dunia fisik dan dunia maya, untuk mengurangi dampak negatif kehadiran revolusi industri 4.0 yang mengembalikan manusia sebagai malu sosial yang hidup bermasyarakat. Puan juga menjelaskan agar nilai-nilai pancasila menjadi landasan berpikir dan bersikap sekaligus menjadi budaya bagi segenap bangsa diperlukan revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental merupakan bagian dari proses pembentukan karakter bangsa guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Society 5.0 hendak menempatkan teknologi sebagai bagian dari manusia. Manusia memiliki kekuasaan terhadap hasil kerja sehingga berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan. Dalam pemikiran saya, pada konteks masyarakat 5.0, di mana menempatkan manusia sebagai subjek dan pusat dari kemajuan peradaban, maka pembangunan manusia yang demikian itu haruslah berandaskan pada ije tentang manusia Indonesia dan kebudayaan manusia. Dan kebudayaan manusia Indonesia. Manusia Indonesia adalah manusia yang berakar pada tangan airnya, berkembun dalam kebudayaan bangsa-nya dan memiliki jiwa bangsa-nya, yaitu berjiwa panasila. Dalam pidatonya, Puan juga mengajukan tiga saran. Di antaranya, reorientasi cara pandang dalam melihat dan memfungsikan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberdayakan negara untuk menjamin terlaksananya pembangunan manusia Indonesia yang berkebudayaan Indonesia, serta pentingnya mengimplementasikan kebijakan negara pada ranah praktis yang mampu menyentuh sendi-sendi paling dasar dalam kehidupan masyarakat.